Netizen Indonesia kembali bertingkah terkait keberadaan anak Ridwan Kamil, Emeril Kan Muntaz alias Eril yang masih belum ditemukan. Pasalnya, banyak netizen Indonesia yang kompak menjelek-jelekkan sungai arat tempat Eril terseret arus dan hilang. Netizen Indonesia memberi rating rendah dan memberikan review negatif di Google terkait sungai arat. Tindakan netizen Indonesia ini sampai disorot oleh media lokal Swiss 20 Minutes. Dalam artikel tersebut menyatakan bahwa warga Indonesia menggunakan fungsi Google untuk menuliskan ulasan untuk sungai arat. Bahkan beberapa ulasan menuliskan supaya sungai arat ditutup lantaran memiliki arus sungai yang deras. Namun dalam artikel tersebut juga menuliskan bahwa masih ada warganet Indonesia yang memberikan ulasan positif. Bahkan memberikan bintang lima untuk satu destinasi wisata di band Swiss. Meski begitu, portal berita 20 Minutes memohon kepada warga Indonesia agar tidak menghakimi kondisi keamanan di sungai arat. Sementara pantauan dari tribunews.com, ada satu warganet Indonesia yang mengaku hanya ikut-ikutan saja hingga mengaitkan dengan unsur mitis terkait sungai arat. Namun masih banyak juga yang ikut mendoakan agar Eril segera ditemukan. Diberitakan sebelumnya, Emeril Khan Mumtaz hilang di sungai Arab Ben Suis pada Kamis 26 Mei 2022. Hingga saat ini tim SAR dan polisi setempat masih mencari keberadaan Eril. Bahkan keluarga sudah mengaku ikhlas dengan keadaan Eril saat nantinya ditemukan. Meski begitu, keluarga berharap Eril dapat ditemukan dalam kondisi selamat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!